Selamat datang kembali di Perspektif, di subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe Saya ingin ngajakin teman-teman buat ngebahas sebuah mewawancara Dari mantan presiden kita, ada K.H.J. Abdurrahman Wahid Yang di satu kesempatan ditanya, dalam politik Anda, Anda mengalami gejolak dan gelombang politik Tsunami politik yang membuat gerakan atau mungkin situasi politik Anda Jadi tidak menyenangkan waktu itu, kira-kira siapa saja yang bertanggung jawab Atas situasi yang menimpa Anda Gus Dur Gus Dur menjawab, ada dua orang yang paling bertanggung jawab Yang pertama adalah Amin Rais, yang kedua adalah nama Megawati Soekaroputri disebut Sebagai orang yang bertanggung jawab atas lengsernya Gus Dur Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politik Di situ sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya, manggil rapat di rumahnya di kebagusan Jadi menyebut bahwa Megawati lebih mengedepankan manuver-manuver politiknya Untuk melengsarkan Gus Dur Ada bukti ya Kayaknya situasi-situasi yang tidak menyenangkan bagi PDIP ini Termasuk kualat juga nih sama Gus Dur Sekarang abis pilpres di 2024 menghitung-hitung Waduh kenapa 16% ya Ya mungkin salah satunya itu ya Makanya main bersih aja gitu kan Megawati tegas menyatakan bahwa Jokowi telah membentuk mental terjajah dengan mewariskan gelap Spesial teruntuk Megawati Puan Maharani Hasto Kristianto Stop! Kalian membuat bingung rakyat Indonesia Dengan menyebutkan Jokowi Dodo Meninggalkan mental terjajah Karena meninggalkan banyak utang Menyebutkan no viral no justice dan lain sebagainya Megawati Puan Maharani Hasto Kristianto ingat Sembilan tahun delapan bulan lo ngapain aja Bahkan sampai sekarang Pak Jokowi masih tercatat presiden yang didukung oleh PDIP Kenapa kalian kritis? Kenapa kalian oposisi? Di saat Jokowi meninggalkan PDIP Yang sembilan tahun delapan bulan ngapain aja lo Utang jadi besar ya Kenapa? Juliari Batubara Ingat kader PDIP Di saat COVID pun uang untuk COVID dikorupsi Dan tidak mungkin itu dimakan oleh Juliari Batubara sendiri BTS Masih banyak lagi Apa namanya Menteri Pertanian Yasin Limpo Belum yang kepala daerah Bepati, wali kota, gubernur dan sebagainya Yang tersangkut PDIP Tersangkut korupsi Kader PDIP Lo ngapain aja? Jangan oposisi Di saat ditinggalkan oleh Presiden Jokowi Orang-orang Indonesia sudah pinter Sudah tahu maksud kamu itu karena sakit hati Stop! Gunakan cara yang brilian Kalian ketua DPR Mantan Presiden Sekjen Partai Besar Didiklah rakyat Indonesia dengan baik Jangan kau cekoi dengan narasi-narasi yang menyesatkan Dalam tanda petik Ingat itu Jangan karena kalah Karena sakit hati Kamu membuat narasi yang membingungkan seperti itu Ya kalau saya Saya mengerti Oke pendukung PDIP Kamu sebutkan Wah ini pendukungnya Jokowi Ya saya mendukung Pak Jokowi Karena beliau adalah Presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia Lepas ikumang untuk partai ini PDIP Dan lain sebagainya Ingat Bu Mega Sama ada di Presiden dulu Saya juga mendukung 98 aku melok urek-urek Bu Apa aku mau dada ke Menteri Bu kayak bagian posisi Jadikan apa Tidak Aku saya tetap macul nang sawah Saya tetap dodolan kembang sampai sekarang Ingat Bu Sekali lagi Gak usah sakit hati sampean Kamu bikin untuk menyesatkan Memberikan keterangan-keterangan Yang tidak masuk akal Untuk rakyat Indonesia Didik rakyat Indonesia Untuk mencintai para pemimpinnya Salam dari Sorsawu Bakul Kembang Menarik nih kalimatnya Didik rakyat Indonesia Untuk mencintai pemimpinnya Mungkin bisa ditambah ya Mengawal dan mengkritisi pemerintah itu Jadi bagian yang penting Agar pemerintahnya lurus Bersih dan juga merasa Diawasi oleh rakyatnya Jadi ketika ada tindak tanduk Yang kurang sesuai dengan konstitusi Atau mungkin menyeleweng Dari real semula Itu pemerintah Akan dipentung Sama rakyatnya Itu bagus kritik Tapi kemudian ketika Kritik itu Jadi dilakukan Tanpa dasar Seperti anak kecil Rewel dan tantrum Nah itu perlu kita Pertanyakan Kenapa tiba-tiba Mengkritisi ketika Jokowi Tidak lagi menjadi bagian dari PDIP Selama 9 tahun Menjadi partai pengusung Anteng-anteng aja Mengamati kan Iya dong Rakyatnya desa Sudah sangat cerdas Untuk melihat situasi ini Membaca situasi ini Sembilan tahun Menjadi partai pengusungnya Pak Jokowi Kan anteng Kenapa ketika Setelah ditinggal Atau Istilahnya Lebih tepatnya adalah Mengeluarkan Pak Jokowi dari kartu keluarga PDIP Kenapa jadi Rewel begini Gitu Maksud Jokowi Sentil Puan Dan Megawati Usai Bud pemerintah lambat Atasi masalah No viral No justice Ketua umum Megawati Tegas Menyatakan bahwa Jokowi telah membentuk Mental terjajah Dengan mewariskan 850 triliun hutang APBN Sedangkan 80% Kekayaan RI Diklola Cina Tua DPR Puan Maharani Juga menyebut Negara terlalu lambat Atasi masalah Sehingga masyarakat Memilih jalur viral Di media sosial Agar kasus cepat Ditangani Sekjen PDIP Hasto Cristianto Dalam temuan Segi fasilitas kesehatan Menyebut resim Jokowi hobi impor Demi meraup keuntungan Presiden merespon Baik kritikan Tiga elit PDIP Dengan menyebut Narasi ini Tak berdasar Lebih baik PDIP Urus-urusan internal Yang berantakan Usai Pilpres Urus-urusan internal Yang berantakan Mungkin lebih tepatnya Mau Pilkada Mereka masih bingung Calon-calonnya tuh Gak cukup populer Gak cukup mentereng Untuk maju di Pilkada Apalagi di kota-kota Yang khusus ya Kota-kota yang besar Macem Jakarta Belum ada langkah Pasti dari PDIP Kemarin ada Pengamat politik Yang mengkritik PDIP tuh selalu telat Melangkah gitu Gak sat-set Gak buru-buru Nyuri stat Mungkin ya kan Untuk bisa Memenangkan Pilkada Setelah kalah Di Pilpres Jangan 2-0 dong Ya kan Jangan 2-0 Jangan kalah lagi Jawa Tengah Yang kalian sebut Sebagai kandang banteng Jangan kalah lagi Ya tapi Memang Sekarang kan Lagi Karut-marut gitu Lagi bingung banget Gini Survei-survei Tidak menyebutkan Kader-kader mereka Di urutan paling atas Top of mind Masyarakat Ketika Bicara Abilkada Ini pasti Puyeng Pasti Puyeng Ini Wah apa nih Akhir sebut Pemalsuan yang dilakukan pelaku Dibantu pihak notaris Menteri ATR Ungkap Kasus mafia tanah Terbesar Oh Di Jawa Tengah Kadang tahun Kadang mana Ada Dalam 7 Kasus mafia tanah Yang menjadi Target operasi Ada Kenaikan 5 Target operasi Dari sebelumnya Dari 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 Yang sedang Berproses Baik Mulai Tahap Pengetapan Tersangka Masuk ke P19 Sampai dengan P21 Ada 47 T Dengan jumlah Tersangka Sebanyak 92 Orang Atau Lebih dari Setengahnya Orang melapoli Target Yang kami Tetapkan Di awal Ada Keras Khususus Yang masuk Pada Tahap P21 Artinya Keras Keras Sudah Lengkap Semuanya Ada 21 Teko Dengan jumlah Tersangka 36 Orang Sedangkan Luas Objek Anah Mencapuk Sekitar 198 Hektare Dengan Total Poteksi Kerugian Negara Masyarakat Yang berhasil Diselamatkan Mencapai 5,16 Triliun Rupiah Dan khusus Di provinsi Jawa Tengah Ini Tadi Pak Kapoda Juga Sudah Menjelaskan Bapak Ibu Sekalian Tidak Tahu Jawa Tengah Merupakan Salah Satu Provinsi Terbesar Di Indonesia Jumlah Penduduknya Kemudian 35 Kepupaten Kota Artinya Memang Kompleks Dan Sangat Dinamis Sehingga Saya Diselaporkan Juga Di provinsi Jawa Tengah Ini Ada Dua Kasus Mafia Tanah Yang Akan Kami Ungkap Hari Ini Tentunya Kami Akan Terus Mengejar Masalah Masalah Lainnya Tetapi Paling Tidak Hari Ini Kami Lakorkan Ada Dua Kasus Yang Pertama Tempat Kejadian Perkara Di Kabupaten Beropoga Ibu Bupati Dan Jajaran Telah Hadir Dilakukan Oleh Tersangka Inisial BB 66 Tahun Wagat Kelurahan Sidor Jok Kecamatan Tinggir Kota Selatiga Modus Operandi Yang Dilakukan Tersangka Adalah Pemasuhan Akter Authentic Tentang Pengalihan Kepemilikan Tanah Tanpa Persetujuan Pemilik Yang Sah Sehingga Seolah Mengakibatkan Hilangnya Hak Pemilik Yang Sah Dengan Bantuan Ok Waduh Gimana Ini Jawa Tengah Rapornya Jelek Nih Menteri ATR BPN AHI Mengatakan Bahwa Menyebut Bahwa Jawa Tengah Adalah Sarang Mafia Tanah Mafia Tanah Terbesar Ada di Jawa Tengah Ini pemerintah Jawa Tengah Sebelumnya Gimana Dong Ada banyak Sekali Masalah Termasuk Soal Ada Satu Tempat Dimana Banyak Sekali Barang-barang Surian Berkumpul Waktu Itu Dimana Saya Lupa Nama Daerah Jawa Tengah Juga Waktu Itu Wah Ini Sebagai kritik Untuk Jawa Tengah Berbenah Menjadi Lebih Baik Lagi Semoga Nanti Di Pilkada Memunculkan Pemimpin Yang Tegas Mengurusi Masalah-masalah Seperti Ini Gibran Gelarnya Apa Ya Gibran Gelarnya Adalah Anak Presiden Jokowi Dodo Yang Dimana Keluarga Besar Bapak Jokowi Dodo Peserta Menantunya Anak-anaknya Keluarganya Tidak Ada Tercatat Bukti Korupsi Sedikitpun Jadi Sampai Sekarang Keluarga Jokowi Dodo Termasuk Mas Gibran Tidak Ada Catatan Bukti Korupsi Apapun Jadi Keluarga Bersih Anti Korupsi Itulah Kenapa Kita Yang Berada 58% Memilih Gibran Paham Gak Habis Karena Salah Satu Senjata Yang Dipakai Oleh Kubulawan Mengkritisi Gibran K.E. Sang Anak Ingusan Kemarin Sore Belum Punya Rekam Jejak Belum Punya Pengalaman Ini Dibantah Sama Netizen Justru Kemampuan Memimpin Itu Bisa Dilihat Gibran Ketika Memimpin Solo Tapi Karena Kita Masih Istilahnya Apa ya Walaupun Singkat Ketika Gibran Memimpin Solo Justru Itu Sesingkat Itu Kita Bisa Melihat Secara Gamblang Dan Jelas Bahwa Gibran Tidak Ada Track Record Penyelewengan Dana Alias Korupsi Tidak Ada Track Record Itu Jadi Justru Itu Menjadi Keunggulan Daripada Orang-orang Politisi Politisi Kawakan Yang punya Rekam Jejak Buruk Panjang Gimana Dom Oke Segini dulu Video kali ini Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Saya Abdul Salam Salam Salam